Haji Memastik, Watashiwa Harides, Anatawa Ayam Esad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore para Subbanjavanika. Kali ini kami berada di salah satu hutan, hutan raya yang ada di kota Bandung, Jawa Barat. Lebih tepatnya berada di depan Goa Jepang. Di kawasan hutan raya ini terdapat dua goa besar, yang pertama adalah Goa Jepang, yang kedua Goa Belanda, yang berjarak sekitar 300 meter dari tempat ini. Dua lokasi ini memang menyimpan sejarah, yang mana di Goa Belanda dulu saya ceritakan sedikit. Goa ini dibangun pada tahun 1912, yang awalnya ditujukan sebagai saluran air. Jadi saluran air untuk pembangkit listrik tenaga air, jadi saluran terowongan air. Tetapi menjelang Perang Dunia yang kedua, jadi tepatnya tahun 1912-1920, oleh pemerintah kolonial waktu itu dipergunakan malah menjadi pusat ataupun penyiaran radio. Sebab salah satu stasiun radio yang ada di Bandung, tepatnya di Gunung Kalabar, waktu itu tidak memungkinkan, tidak memaksimalkan untuk nanti siaran menjelang Perang Dunia yang kedua. Pada tahun 1942, saat era Nippong, Daya Nippong atau penjajahan Belanda masuk, Goa Jepang ini mulai dibangun. Jadi selama 3 tahun 1942-1945, kurang lebih ribuan Romusha waktu itu didatangkan dari sekitaran wilayah Bandung ini di Jawa Barat, bahkan Jawa Tengah hingga Jawa Timur, untuk memperkerjakan, untuk kerja paksa di areal Goa Jepang ini, atau yang lebih dikenal dengan Lubang Jepang sebenarnya. Konsep awalnya memang dipersiapkan untuk penyimpanan logistik, kemudian militer, alterari, hingga dipergunakan untuk penyimpanan-penyimpanan harta rampasan perang. Jika memang dirasakan, ini posisi kita berada sudah sore, jadi menjelang maghrib, kita putuskan hanya di satu tempat, yaitu di Goa Jepang, jika nanti memungkinkan akan ke Goa Belanda, tetapi di sini akan kita komparasi, jadi kita bandingkan, karena konsep dari pembuatan Goa Pertahanan waktu itu tidak jauh beda, baik di Goa Belanda maupun di Goa Jepang. Residual energi yang sudah dirasakan sangat pekat, menurut saya sangat kuat, jadi ada beberapa tempat seperti lorong yang berbentuk labirin, kemudian ruangan introgasi, ruangan rapat, ruangan eksekusi, ruangan penyimpanan bahan perang, jadi logistik, kemudian ruang dapur, dan masih ada satu lagi yaitu lubang buntu atau jalan yang sebenarnya mau dibangun, tapi mengingat masuknya kejadian pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki waktu itu, dan Nipong akhirnya memutuskan untuk tidak meneruskan lubang ini, dan ada cerita juga kenapa ini tidak diteruskan. Mungkin rekan-rekan sudah penasaran, mari ikuti saya masuk ke dalam. Ini kita mulai menelusuri, jadi setiap tempat ini seperti labirin. Kalau kita lihat dari struktur dindingnya, ini berbeda dengan yang ada di Goa Belanda. Jadi Sobat Javanika, mungkin terkhusus Javanika Parahyangan, yang pernah mengunjungi Goa Belanda, di sini kan kalau di Goa Belanda sudah terplester, jadi sudah terbentuk, jadi sudah lebih rapi. Tetapi kalau di Goa Jepang ini berbeda. Jadi di sini kalau kita lihat, itu bentuknya masih bebatuan dan tanah, tanah yang keras. Karena memang waktu itu lebih diperuntukkan untuk mengejar waktu. Jadi kalau saya lihat, promosya waktu itu dikejar target, jadi mereka mengerjakan dari pagi sampai pagi, siang malam, bahkan waktu sakit, waktu kelaparan tetap dipekerjakan. Dan satu hal yang saya dengar itu umpatannya yaitu bakiro. Jadi bakiro itu maaf seperti mengumpat dengan perkataan kasar, jadi seperti hewan gitu diumpatnya. Ini sudut lokasi pertama, yang menurut saya kita memang harus pertama ke sini, karena ada sosok perempuan yang menggunakan baju kimono, jadi seperti geisha gitu, yang nanti selama perjalanan ini akan mendampingi saya dan rekan-rekan tim semua yang ada di sini. Ada baiknya akan kita sapa masuk ke dalam. Jika Sobat Javanika mengunjungi gua Jepang ataupun gua Belanda, nanti ada diberikan untuk persewaan senter. Jadi selama di dalam memang sangat gelap, ini memudahkan kita untuk melihat jalan ataupun melihat sudut-sudut dari gua ini. Dan di sebelah sana, ini oleh tentara Dainyipong waktu itu diperuntukkan untuk saluran ventilasi. Jadi gua ini terasa tidak begitu pengap. Saya mengaturkan salam dahulu, nanti ada sedikit cerita sejarah yang akan saya sampaikan kepada Sobat Javanika. Jadi Ayame ini adalah sebenarnya gadis pribumi, gadis luka. Yang waktu itu diambil paksa oleh tentara Dainyipong, tidak jauh dari Bandung sebenarnya, dari kota atau kabupaten Sukabumi. Dibawa ke sini, ditujukan awalnya itu sebagai seorang jugun ianfu. Jadi jugun ianfu adalah perempuan yang waktu itu dipaksa. Dipaksa dalam arti dibawa tekanan. Sebagai pemuas nafsu para serdadu Jepang. Jadi sebagai pelambiasan gitu. Korewanaritis, Kak. Jadi Ayame ini memiliki nama-nama asli sebenarnya. Tapi tidak. Anak tau Anamai? Jadi tidak boleh disampaikan. Jadi cukup panggil saya Ayame. Tapi waktu itu, jika bertemu dengan orang pribumi, Sebenarnya dia bilang, jangan panggil saya Ayame gitu. Karena sebenarnya saya punya nama, tapi jangan diceritakan. Jangan diceritakan, Kang. Dia bilang gitu. Merinding, serius. Karena seandainya tidak dingin tapi merinding. Tidak panas tapi merinding. Benar. Ini dibawa ke sini, itu memang parasnya menyerupai gadis-gadis Jepang. Dan waktu itu dia, katanya sih dia ngomong gini. Komandannya waktu itu, yang bernama ini, Takeda gitu. Itu menyukai saya karena mirip dengan istrinya yang ada di kota, yang ada di kota Osaka di Jepang. Jadi waktu dibawa ke sini, itu kok melihat, katanya itu kirei, kirei itu cantik. Jadi, kayak sakura katanya. Sakurano hana kirei des. Jadi, dia itu cantiknya kayak bunga sakura. Bagaimana kalau saya berikan baju kimono yang warnanya merah jambu dan putih ini kamu pakai. Saat dia didandanin, kemudian di make up tebal itu, dan pakai baju kimono, dia mirip banget dengan istrinya yang di Jepang. Dan waktu itu di Sukabumi dibawa ke Bandung, lantas dia diajari bahasa Jepang, kemudian tata kerama, sampai dia cerita, kalau malam kami menghabiskan malam itu, minum saki. Dan saya cinta sekali dengan suami saya yang orang Jepang itu. Tetapi di tahun 1945, ternyata suaminya terbunuh, Mas Anumba. Tahun 1945 itu terbunuh, dan saya karena dianggap terbawa oleh Jepang, akhirnya saya pun mengakhiri hidup saya dengan bunuh diri. Di mana saya mengambil, apa ini Mas? Seperti ini nggak Mbak? tusuk kundi yang saya ujamkan di dada saya, di jantung saya. Jadi memang seperti hara kiri, tapi ada istilah lainnya. Dan dia juga meminum racun gitu, agar tidak terdangkap. Di sini dia bilang, kalau tadi sudah bilang ke saya, kalau nanti mau puter-puter, kamu aman, aman gitu. Yang penting diceritakan yang ada di sini. Karena dia berpesan, ada sosok yang namanya Iwajima. Jadi itu sosok negatif yang ada di sini. Dia membawa sebilah katana, dan di atas kepalanya ini ada seperti tanduk. Itu sosok yang nanti ada ceritanya di sana. Jadi, kita nanti akan lihat lubang buntu, itu awal ceritanya di sana. Kita berlanjut, karena beliau sudah memerintahkan, kita berlanjut ke lorong yang dulu sering dipakai untuk seperti pemujaan tertentu. Mari kita mulai ke sana yang sebelah sana. Ini kereta tiba di areal kedua, jadi titik kedua. Di mana yang seperti tadi sudah diceritakan, posisinya ini adalah lubang buntu. Jadi yang lubang yang belum sempat untuk diteruskan pembangunannya. Tetapi waktu itu, tentara dari Nipong memerintahkan Romusa untuk membuat sebuah ventilasi udara. Berbeda dengan ventilasi udara yang ada di ruangan tadi, ventilasi ruang udara ini memang dihinggapi sosok yang menurut saya itu sangat negatif dan kelam. Kenapa? Karena di era tahun 80-an, di era tahun 90-an, support ini menjadi destinasi utama untuk orang yang waktu itu minta nomor buntut gitu. Atau waktu itu dikenal dengan seperti tebak-tebak beredia. Jadi orang yang datang ke sini, di malam-malam tertentu, itu kadang membawa sesaji, yang mana kemudian diletakkan di sini, ditaruh di sini, dan duduk tirakat di sini. Saya lihat duduk tirakat. Dan yang mengerikan menurut saya ya, yang tidak lazim, duduknya itu syaratnya harus duduk di atas tikar, tikar terbuat dari mendung. Mendung itu anyaman, anyaman seperti pandan, daun-daun pandan itu dianyam, yang bekas ataupun sisa dari, untuk membawa jenazah ke kuburan. Jadi terkadang kalau ke makam kan, di dalam kerandanya, itu untuk membungkus jenazah, itu kan pakai tikar, tikar yang dari anyaman itu. Itu untuk duduk di sini. Jadi saat malam, setelah jam 12 malam tiba, akan ada angin besar yang masuk ke sini. Wuh, gitu, keceng banget. Terus beberapa sesajen itu, akan tertiup angin besar itu. Jadi seperti tertiup besar, terus seperti berputar-putar begitu, lalu hilang seperti terserap, masuk ke sana. Kemudian, nomor-nomornya itu, akan datang secara instan, secara cepat di malam itu juga. Bisa lewat selembar daun, daun dari pisang tertentu. Bisa juga lewat mimpi, atau wisik, di malam itu juga jadi, sering dipakai untuk tirakat, untuk duduk-duduk itu. Tapi saat goa Jepang ini dikelola, hal-hal ritual ini sudah tidak ada lagi. Kami sebenarnya, dari tim Kisah Tanah Jawa, itu kalau terhitung, sudah tiga kali datang ke goa Jepang ini. Jadi pertama tahun 2016, awal tahun lalu, 2018, saat Kisah Tanah Jawa terbentuk, dan pada tahun 2019 ini. Pernah ada satu cerita, teman kami itu kan berlima waktu itu. Waktu kita sampai hotel, saya minta untuk semuanya mandi. Jadi mandi bersih, ganti pakaian, semuanya termasuk baju dalam, celana dalam semua harus ganti. Kita sampai hotel waktu itu jam 12 malam. Tetapi ada satu teman saya yang lupa, lupa, ataupun karena sudah capek, langsung tidur. Pas paginya, sewaktu kita mau jalan, mau pulang, teman saya ini bangunnya kesiangan. Jadi bangun jam 11 siang, kalau tidak salah waktu itu. Pas kita tanya, dia mengalami mimpi. Jadi perjalanan spiritual, seperti dia itu didudukkan di sebuah kursi, di ruangan ini, tapi tidak di sini, di ruangan sebelah. Dia diikat, dan waktu itu datang orang Jepang yang menginterogasi. Dan dengan perkataan kasar, dengan tindakan kasar. Sehingga waktu terbangun, teman saya ini capek-capek, sakit gitu, letih. Letih. Dan setelah ditanya, kenapa kamu bisa seperti ini? Karena saya kecapekan, dan langsung tidur gitu, waktu itu. Kalau kita berada di sini, posisinya waktu sudah mau memasuki maghrib. Dan grade-nya di sini, kalau dibilang, itu sudah A+. Jadi seperti sebanding dengan goa Jepang yang ada di Jogja, yang waktu kejadian saya di sana itu. Dan yang berbeda, pada sore, kesempatan sore ini, saya tidak mengenakan ikat kepala Haji Maki, Bansai. Karena di-backup oleh sosok sesepu yang ada di lokasi hutan raya ini. Jadi kamu sementara, saya backup dulu, karena nanti kalau pakai Haji Maki, tidak terbawa lagi secara residual energi Nippon atau Jepang. Lalu di goa Jepang ini, tidak ada pantangan untuk mengucapkan kata tertentu. Sedangkan kalau di goa Belanda, itu ada pantangan untuk mengucapkan kata-kata tertentu. Yaitu dari L, A, D, dan A. Yang diterjemahkan pedas. Kalau dalam bahasa setempat. Hal ini kenapa tidak dibolehkan? Karena menjurus atau lebih menghormati terhadap jawara sesepuh daerah ini pada waktu itu. Jadi kalau saya gambarkan ya, sosoknya itu disini menyerupai raksasa. Jadi seperti gendruwo gitu. Yang terkadang mengeluarkan bahwa yang sangat menyengat gitu. Dan ini memang sosoknya tidak mendekat terlalu dekat karena di sebelah kanan saya ini Ayami sudah menampingi. Ini kita diajak ke ruang atau lorong buntu yang disana ada menceritakan tentang sebuah tragedi yang mengharukan menurut saya. Mungkin Sobat Gevanika ikut saya untuk penurusan berikutnya. Mari kita ke lubang buntu. Jadi ini banyak kelelawar juga. Jadi kalau kita lihat memang menjadi sarang. Sarang bagi kelelawar. Ini adalah lubang buntu. Jadi kenapa disebut dengan lubang buntu? karena bentukan ataupun gua ini, lorong lubang ini tidak selesai untuk pembangunan. Jadi kalau kita lihat ini bentuk penggaliannya tidak sama. Jadi ingin diteruskan sebenarnya. Jadi waktu itu Jepang ingin membuat lorong-lorong yang jauh lebih banyak. Karena mereka mempersiapkan akan kejadian perang pasifik raya dan perang dunia yang kedua. Selain lubang buntu yang di sini juga ada yang di sebelah ruang ini. Jadi sama. Jadi hampir bersamaan pembangunannya. Yang saya lihat di sini memang secara semuanya keseluruhan energi se-energi residualnya itu paling kencang di sini. Akan saya ceritakan ada beberapa. Jadi yang pertama itu kekejaman Jepang terhadap promosia. Jadi waktu itu jika mereka yang dianggap sudah tidak bisa bekerja di sini, maka eksekusi itu dilakukan di sini. Jadi ada sosok yang berjongkok di sini sekarang di sebelah pocok. Dan juga ada yang membelakangi kita di sini. Jadi sosoknya itu saya lihat kecil tapi belum tidak bisa menceritakan banyak. Karena posisi seperti mohon maaf, seperti gizi buruk gitu. Badannya sudah kering dan apa dan memegang perutnya begini karena seperti tertusuk bayonet. jadi ujung-ujung senapan itu. Karena waktu itu Jepang sendiri mengejar mengejar target ya untuk penyelesaiannya. Sebab selain untuk penyimpanan-penyimpanan, lokasi ini untuk komunikasi. Jadi komunikasi radio. Radio yang untuk mendengarkan update informasi tentang penyerangan tentara sekutu dan bagaimana. Dan satu hal lagi saya diberikan informasi bahwa lokasi dari Gua Jepang ataupun Gua Belanda di tahun 1945 sebelum keperdekaan waktu itu 4445 menjadi tempat penampungan utama bagi tentara Koninklager Netherlands Indies Lager atau lebih kenal dengan Kenil. Selain itu juga tawanan sekutu baik dari Australia ataupun dari Amerika. Yang ketiga tawanan bagi para beribumi. Jadi di sini yang jelas mereka dikumpulkan, mereka ditahan, kemudian mereka diinterogasi, lalu tindakan berikutnya ada yang langsung dieksekusi ataupun ada yang dijadikan roh musah. Baik di lokasi ini ataupun di lokasi lain. Ada satu cerita mengerukan yang terjadi di sekitar areal ini. Pada tahun 1942-1943 waktu itu saya lihat ada seorang serdadu Jepang yang dia sebenarnya diada ini ya seperti perempuan yang dijadikan Jukun Nianfu begitu. Lantas karena si laki-laki ini yang disebut namanya sebut saja namanya Kawai ini menaruh perhatian dengan seorang gadis yang sebut saja namanya Siti Siti Aisha. Gadis ini tidak jauh berbeda diambil dari lokasi tadi Ayame berasal. Saat dibawa ke sini Kawai waktu itu menaruh ibah jadi sama-sama merasa kasihan dia tidak tidak tega kalau melakukan tindak kekerasan baik seksual maupun kekerasan secara fisik. Waktu itu Siti Aisha yang sedang sakit dia sembunyikan jadi di sini memang ada seperti cerup yang lurung-lurung kecil itu ditaruh di situ jadi disembunyikan di situ biar tidak diketahui oleh tawanan maaf tidak diketahui oleh serdadu Jepang Nippong yang lain. Suatu ketika saat sarapan pagi selepas apel pagi karena di depan pintu gua ini di mulut gua ini setiap pagi ada upacara jadi baik briefing ataupun penghormatan kepada Amaterasu Omikami dan Tenohikai yang ada di Jepang jadi seperti penghormatan terhadap Dewa Matahari dan Kaisar komandannya komandannya Kawai ini kok merasa ada yang tidak janggal ada yang janggal dengan salah satu anak buahnya saat makan dia selalu menyembunyikan dan sembunyi-sembunyi terus pas dicari waktu apel pagi kok tidak pernah ketemu tidak pernah ikut atau dia berada di barisan paling belakang waktu baris itu kok paling belakang setelah dia amati di hari pertama komandannya yang bernama Iwajima waktu itu membuntuti Kawai masuk sampai ke lokasi ini dan di hari pertama itu dia hanya mengamati ternyata kue makanan Jepang makanan-makanan untuk ransum tentara itu dikasihkan ke Siti waktu itu jadi untuk makan sambil dia ngambilin secuil dicuapi karena posisinya dia itu kan sudah begini jadi seperti takut melihat orang karena sudah sering mengalami kekerasan seksual baik sewaktu masih di sana di kam penampungan hingga dibawa ke sini dan seperti traumatis di hari kedua komandannya juga mencoba jadi disini tapi dia sudah menyiapkan mau membawa sebila senjata saya lihat katana dia mau membawa sembilan senjata terus dia membuntuti sampai sini saat setibanya disini dia langsung memergoki dan menegur saat itu antara Kawai dan Iwajima terjadi sebuah cekcok besar dan posisi serdadu Jepang semua ada di depan jadi tidak mendengar secara langsung disini yang mungkin sudah dipersiapkan oleh Kawai waktu itu juga membawa membawa sebila pedang jadi dia mengambil jadi tidak tidak sebenarnya untuk prajurit seperti peleton yang bawah itu tidak diperkenankan untuk membawa samurai atau katana katana tersebut yang diperkenankan itu ke level komandan ke atas waktu terjadi kecok-cecok ini karena dia sudah membawa jadi sudah memegang seperti ini lantas ditendang dulu jadi seperti kecok terjadi terus dari pedangnya ini kan terjatuh yang samurai-nya itu diambil terus ditikamkan ke ini ditikamkan ke komandannya yang saya lihat lalu pedangnya dia sendiri dia buang biar seperti mengaburkan biar kalau nanti tidak terjadi apa-apa lantas dia mengajak Siti Aisyah untuk keluar secepatnya tetapi karena posisi tubuh Siti sudah lemas dia tersandung dan jatuh yang dibayangkan berbeda dipikirnya komandannya sudah meninggal Wajimah ini sudah meninggal tetapi dia kemudian mencabut katana itu dari perutnya lantas akan ditikamkan ke kawai tapi Siti tahu kemudian menghalangi dan mereka tertusuk berdua jadi meninggal bersama jadi ada tiga orang yang bafat di sekitar ruang ini yang satu saya rasakan entah ini posisi di mana tidak akan saya sebutkan karena beliau bilang ini rahasia katana yang sudah berlumuran atau terkena darah orang Jepang sendiri itu sudah terkutuk jadi sudah dikutuk begitu setelah jenazah-jenazahnya dievakuasi kemudian katanya ini katana ini seperti di di apa ya ditanam di beberapa tembok ini jadi seperti dimasukkan begini jadi dimasukkan ditanam oleh komandan yang lebih tinggi jadi seperti pangkatnya sudah mayor itu ditanam sehingga katana itu samurainya itu tertanam di sekitar ruang ini sampai hari ini kalau suasana yang kita rasakan sih sekarang mulai panas karena kalau kita sebutkan seperti auranya akan memancar dan warnanya merah itu dan tidak sembarangan orang yang akan bisa menarik hal seperti ini saya diberi kesempatan untuk satu ruang lagi itu seperti ruang penjara atau interogasi tapi sebelum kita beranjak memang ini seperti ada tempat duduk itu jadi sosok-sosok Jepang memang tidak begitu mendekat untuk hari ini karena kita sudah di cover atau dikawal oleh Ayame tadi tapi dia cerita kalau kamu diam lama disini nanti mendengar seperti seperti deruh kaki langkah dari serdadu nipong dan dia bilang serdadu nipong yang jalan itu tanpa kepala semua karena waktu penyerbuan kesini beberapa orang Jepang yang melakukan hara kiri karena setelah hara kiri itu kan kadang tinggalnya lama jadi sama mayornya atau apa langsung dipenggal semua termasuk beberapa orang yang dia mengalami atau beberapa serdadu Jepang sendiri yang dia dianggap sebagai pengkhianat seperti kawai tadi yang saya lihat pemakamannya di sekitar sini tapi dia dipisah antara bajan dan kepala langsung seperti dipenggal karena dianggap pengkhianat ini saya persilakan kalau mau lebih menegak jadi ini memang terlihat sekali posisinya belum selesai full pengerjaannya kalau kita lihat pahatannya belum rapi pertama yang kedua masih ada ceruk dan ini galian yang belum sempat selesai jadi memang waktu itu nipong sendiri kalau masih diberi kesempatan dia mau naik jadi ada satu pintu yang yang nanti langsung terhubung dengan lokasi yang ada di depan tetapi karena keburu perang dunia yang kedua dan mendengar kabar bahwa Hiroshima itu dibom atom pada bulan awal Agustus tahun 1945 sehingga mereka tidak menyelesaikan ini di beberapa hari kemudian jadi langsung mengambil tindakan selain tadi beliau yang ada sini pindah langsung pindah ke sana ada tokek pasti ada tokek kalau kalau kita lihat di apa di gua Jepang yang waktu di Jogja sama di sini hampir sama dan pasti dium aja mas berbeda gitu atau mbak beda jadi waktu itu kalau mereka para pekerja itu ngambil kan pakai tenggok itu pakai tempat dari anyoman bambu ditaruh dimasukkan sini terus dibawa keluar dan mereka memahatnya hanya sederhana tidak pakai canggul tidak pakai linggis hanya seperti tata dan palu jadi setiap malam klik 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 oke ini beliau mengatakan cukup kita tambah satu spot lagi keempat yang sudah diarahkan ini mas kalau tidak tempat interogasi tempat penyimpanan senjata ataupun tempat penjara kita lewat sini tetap ya kamera ikutin saya ini contoh yang kedua jadi kalau tadi yang di sana itu dia lurus ini pun sama tapi belok ini mau dikoneksikan dengan lorong yang ada di sebelah sana jadi memang Jepang memperhitungkan dari segi struktur strukturnya menurut saya memang kuat ini jadi dari lapisan tanah kemudian padas dan bebatuan yang menyusunya jadi sangat kuat tetapi bisa kita bayangkan waktu itu pembangunannya seperti apa penggaliannya ini seperti apa dipekerjakan banyak orang siang malam tanpa makan dan ada tindakan-tindakan keji itu seperti apa mana residualnya sangat terasa menurut saya ya memang sedih itu pengalaman di jajah baik era kolonial Belanda ataupun pendudukan militer Jepang itu memang sedih tetapi hari ini atas jasa dari para leluhur kita atas tetesan keringat air mata dan darah hari ini kita merasakan kemerdekaan dan kita ditinggali sebuah maha karya kita ditinggali sebuah bangunan ataupun situs heritage seperti hari ini jadi selayaknya untuk kita jaga ya kalau kita lihat di belakang ya miris gitu ada vandalisme disini ya mari kita ke berikutnya ini hanya selingan saja nah ini tadi ruang yang saya ceritakan para sobat javanika jadi ruang ini menjadi salah satu ruang interogasi jadi untuk menanyakan informasi jadi tidak hanya warga pribumi yang ditangkap oleh militer Jepang waktu itu juga tentara kenil bahkan tentara suatu juga ditanyakan disini interogasinya Nipong waktu itu di ruang ini kemudian penjaranya itu dibawa ke Gua Belanda jadi kalau kita lihat di Gua Belanda itu memang ada beberapa struktur yang dia bentukkannya seperti ruang penjara tetapi penyiksaan terkadang juga terdengar suara-suara seperti tangisan rintian itu paling sering beberapa dari ruang-ruangan ini dan di luar dari kompleks yang pertama kita kunjungin ini dari lokasi lorong lubang Jepang Gua Jepang yang ada disini di luar Gua Jepang utama itu ada lubang-lubang kecil yang mana itu adalah lubang Jepang yang belum sempat dibangun atau tidak selesai dalam proses penggalian kenapa demikian mari kita lihat disana ada apa Sobat Javanika ini adalah lokasi yang terakhir kita kunjungi di kompleks Gua Jepang Hutan Raya di Bandung ini ini salah satu lubang ataupun Gua Jepang yang tidak selesai dalam proses pembangunan karena ada beberapa macam faktor pertama itu mungkin secara kestabilan tanah ataupun lereng itu labil dibilang demikian tanah dianggap membahayakan dan terlalu keras atau jika saya rasakan di dalam itu ada batu besar yang sulit untuk dipindahkan demikian dan ada satu info lagi bahwasanya Gua Jepang ini tidak dibangun di lokasi sini saja tapi ada yang di lokasi lain dan sempat akan memulai untuk pembangunan waktu itu karena stabilitas tanahnya secara apa ya mekanika tanahnya waktu itu cukup labil dan gembur sehingga terjadi longsor dan menimbun para romusya yang sedang bekerja termasuk mandor orang Nipong juga ikut menjadi korban waktu itu sehingga dikhawatirkan kalau ada lubang-lubang semakin banyak secara struktur tanahnya nanti tidak kuat untuk menampungnya jadi ini di penghujung acara pada sore hari ini mengingat sudah mau mendekati maghrib sudah pukul 6 kurang sebentar saya pamitan dulu sayonara ayah mesan arigato gozaimasu jika rekan-rekan penggemar ataupun pencinta wisata sejarah dan juga wisata alam bebas ada baiknya untuk mengunjungi kompleks goa jepang yang ada di hutan raya di bandung ini menurut saya selain kita menikmati areal sejarahnya cerita-cerita sejarahnya ataupun lokasi bersejarahnya kita juga bisa merasakan kesegaran udara yang ada di sini akhir kata wabillatofiq walhijaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kita bisa menelusrit lokasi-lokasi yang berikutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati